Bagi yang berminat untuk mencari desktop PC, saya berapa hari ini datang. Ini desktop PC Axio ya. Saya baru buat hari ini, saya tunjukkan display produknya secara lebih detail. Seandainya yang ingin berminat dapat membelinya sendiri di berbagai online store. Saya mulai langsung dari box luarnya. Ini pengemasannya saya bilang termasuk bagus sekali. Dusnya luar aja seperti ini. Besar dusnya luar. Dan dusnya luar pun disakel. Masih di pinggirnya ditataiin. Dusnya. Lalu di dalamnya box ini. Saya maaf ya, saya tidak pakai tripod. Saya langsung pegang tangan. Ini boxnya. Layarnya 21,5 inch IPS. Namanya My PC 023. Ini spesifikasinya. Prosesor Intel Apollo Lake. Memory 3 GB DDR3. Hard disknya SSD 2,5 inch. Ini yang 128 GB. Dilengkapi Bluetooth, speaker out dan 5 USB out. Ada LAN RJ45 dan HDMI slot. dosnya juga bagus. Bunafit. Ini saya beli langsung original dari tempat Axio Official Store. Ini saya langsung tunjukkan ya. Ini di dalamnya. Dilengkapi buku petunjuk Axio. Dilengkapi PC driver. Ini plastik-plastiknya sudah saya lepasin. Supaya mempercepat dan saya sudah tes juga. Ini keyboard-nya. Isinya keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse-nya ini wireless. Wireless. Saya sudah tes selama beberapa jam. Selama beberapa hari. Karena saya mau pakai untuk tempat kerja saya. Memakai baterai satu ya. Sayangnya baterainya kok tidak disertakan ini. Mungkin dari Axio Official Store-nya lain kali bisa menyediakan. Ini untuk pak mouse-nya. Dia pakai A2 baterainya. A2. Lalu untuk keyboard-nya. Keyboard-nya. Maaf, ini silau. Karena bridge-nya nyala. Keyboard-nya cukup bagus. Baliknya. Ini tadi tempatnya Bluetooth receiver-nya ya. Masih diisolasi. Saya sudah lepas barangnya. Kakinya. Bisa dibuka. Memakai baterai A3. A3. 2 buah. Ini barangnya. Maaf, mantul. Ini nanti saya matikan bridge-nya. kabelnya. Kabelnya. Stacker-nya bisa dilepas. Adapternya. Adapternya. Input 100 240 volts. Setengah ampere. Output 12 volt. 3 ampere. Saya display-kan. Ini. Bezel-nya termasuk tipis. Bentuknya juga tipis ini. Tipis bagus. Semoga awet saja. Ini banyak debunya. Saya taruh luar sebentar. Sudah berdebu ini. Saya langsung baliknya. Supaya. Kalau ada yang berminat membeli seperti ini. Bisa tahu detailnya. Ini sudah dilengkapi serial number. Windows 10 Pro. For OEM. Ini segel ya. Segel aslinya. Nah. Kalau menghidupkan power. Mencet ini. On off. Ini sepertinya restart. Tombol restart. Ini. Power. USB. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5. Ini. 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 Bluetooth. Bluetooth receiver ini. Ini Bluetooth receiver-nya. Saya taruh bawah sendiri. Terus ini. Terus ini kabel power. Kabel power-nya. Sebelahnya. Saya fokuskan dulu. Sebelahnya itu earphone. Ya. Bentuknya tipis. Sederhana. Semoga awet saja. Semoga awet saja. Sayangnya. Saya kurang cermat dalam membeli. Jadi waktu saya membeli. Saya tidak ngecek. Yang tipe ini. Harga segini. Ternyata tidak memakai. Tidak memakai. Apa namanya. Divisi writer. Kita coba nyalakan sebentar. Saya maafin. Tidak memakai tripod ya. Jadi saya tangan satu. Agak sulit ini. Kita coba nyalakan. Supaya penonton puas. Kita tekan tombolnya power ini. Ini keyboard juga sudah saya isi. Keyboard juga saya sudah isi. Dengan. Batu baterai. Kebetulan batu baterainya sayangnya. Mungkin. Kelupaan dibawakan. Mouse. Langsung layarnya. Windows 10. Saya kira cukup. Sayang saya kurang teliti. Ini belum saya konek ke internet ya. Harganya sama notebook. Lebih murah ini. Semoga lebih awet dari notebook. Saya memilih ini salah satunya. Karena di tempat kerja saya memakai notebook. Dan selalu mengalami masalah. Dalam 2-3 tahun. Sehingga akhirnya. Saya mencoba mencari. Desktop PC. Yang lainnya lebih mahal. Lebih mahal. Mungkin Axio. Karena termasuk baru ya. Jadi untuk membuka pasar. Semoga awet saja. Terima kasih yang sudah menonton. Salam. Terima kasih.